bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua ini saya dapet kiriman alhamdulillah maful of yanto jadi ini saya dapet kiriman punya kakak saya yang saya sendiri belum tau namanya jadi alhamdulillah udah ngasih percayaan sama saya dan abang saya disini jadi kipas ini baru abangnya beli baru atau kakaknya beli baru minta diganti bearing langsung jadi langsung dikirim ke toko saya jadi kemarin ini datangnya tapi saya baru sempet ngerjain sekarang jadi saya akan coba bongkar dulu ini kipas bener-bener masih baru temen-temen selamat menikmati 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 ini merek n plus kipas angin multi ini 18 inch jadi sekalian promo juga untuk temen-temen yang mau beli kipas angin langsung di update bearing bisa seperti ini contohnya jadi biar kedepannya tuh gak perlu menyakin lagi dan gak perlu takut seret dan macet ya temen-temen jadi gak usah kipas yang bagus-bagus insya Allah kipas yang biasa-biasa aja ganti bearing insya Allah dia akan awet karena udah gak bakalan seret karena kipas angin yang biasa universal itu yang merek-merek biasa kebanyakan itu kan dia emang gulungannya aluminium dia kalau macet sedikit seret sedikit itu gampang putus selamat menikmati selamat menikmati isi di dalamnya ini seperti ini temen-temen oke jadi yang saya ambil ini langsung mesinnya aja yang akan saya upgrade bearing kalau ini masih komplit disini jadi ini saya amanin dulu ini biar kakaknya atau yang punya juga lihat cara saya dan kakaknya tadi juga bilang kalau sekalian ganti mesin gimana cuma untuk saran saya sendiri sayang ya jadi malah buang-buang duit maksudnya sayang karena ini kan masih baru masih baru belum pernah dipakai insya Allah ini asal diganti bearing juga awet kok jadi untuk merek-merk n plus advance terus well home arisan apa-apa itu merek yang merek biasa itu dinamonya sama semuanya kipas angin 18 ini lebih besar jadi covernya itu hampir sama kayak Miyako eh push keikat ini ternyata nanti ganti ininya aja ini tuh kena ituan nah ini mesinnya ya teman-teman nah kita lihat disini ini namanya masih baru ya masih bagus lancar jadi saya akan coba colokin listrik dulu biar ini ketahuan hidup oke untuk selanjutnya nih saya akan langsung colokin speed 0 bismillahirrahmanirrahim speed 1 hidup ini ya kak 1 2 3 oke untuk pengetesan ini udah hidup jadi langsung saya bongkar terus pakai wadah jadi alhamdulillah ya Allah rejeki terus mengalir ya insyaallah bakal kalau kerjaan kita bagus dan kayak saya sendiri kalau udah dipercaya orang kayak gini insyaallah kerjaan harus lebih bagus lagi gitu jadi untuk teman-teman tuh bang serpis semua nah yang penting dagang pertama itu harus memang kejujuran yang kedua serpisan kita harus bagus ya jadi utamain pelanggan insyaallah kalau pelanggan bagus atau pelanggan tuh seneng puas pasti akan balik lagi balik lagi tuh pasti servis yang lain ini harus pakai tang bisa lihat disini ini dinamanya besar ya jadi langsung saja saya akan press jadi ini kalau udah jadi langsung saya kirim hari ini aku ini rada kenceng bautnya saya kendorin dulu oke alhamdulillah ini udah kendor bautnya karena emang ini masih perawan ya untuk kakaknya mohon maaf ini saya ngebongkar belas kakak sendiri untuk malah yang punya ini belum megang ya nah langsung buka gearboxnya dulu ini harus pakai kunci ini harus pakai kunci oke oke disini pakai bantuan kunci teman-teman tuh karena emang ini kan masih bener-bener perawan ini harus lemah-lembut ngejainya harus hati-hati jangan pakai kekerasan ini teman-teman dan kita buka nih teman-teman bismillahirrahmanirrahim harus hati-hati bukanya juga harus hati-hati kadang kalau buka kayak gini kalau asal cabut kipas hidup jadi rusak ya walaupun itu kipas baru jadi harus hati-hati jadi harus diamanin dulu mantep banget ini untuk ini langsung saya copot ini biar kelihatan banget nah ini saya deketin silahramanirrahim 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 oke jadi ini saya langsung press dulu ya teman-teman oke teman-teman mohon maaf itu lagi ada yang beli oke teman-teman untuk covernya udah saya press seperti ini jadi disini saya akan atur jaraknya atur jarak bagian belakang ini yang bagian belakang untuk as untuk bearingnya ini masih sama saya pakai 608 merek kain B ini usus buat AC kita akan atur bagian jarak bagian belakangnya dulu nah ini sudah pas nih di tengah ya jadi disini saya akan bikin geretan dia akan saya pakai pakai sepi nah untuk disini saya udah bikin coakan disini jadi saya pakai sepi disini ya biar lebih patent biar lebih mantap ini sepinya bengkok ya ini harus ganti dulu kita teguk dulu kita teguk dulu biar ngunci ya ini kita teguk biar ngunci ini biar patent kayak fabrik nah nah jika sudah nih tetap jangan lupa kita kasih lem biar patent nah jika sudah ini saya bikin geretan biar beringnya ngunci nah ini kunci banget harus kita getok untuk getoknya disini saya pakai pipa jadi hasilnya kayak gini teman-teman jadi ini lebih patent kayak aslinya tuh mantap lebih mantap untuk disini ini kan masih baru ya ini saya akan amplas biar lebih bagus deh magnetnya disini oke teman-teman disini saya udah amplas biar halus nah disini udah kelihatan pas banget kita akan atur bagian jarak depan kasih ring dulu pasti dia akan kurang ring ini teman-teman nah disini kan jaraknya masih ada tuh aja mundurnya nih aja mundurnya ini masih ada jadi langsung akan saya bikin cowakan berarti pas disininya oke disini saya udah bikin cowakan dan saya siapin snap ringnya kita teguk kemudian kita cepit yang kenceng biar paten snap ringnya teman-teman tetep ini harus tambahin lem biar apa tambahin lem biar dia lebih kuat ngunci ini nah ini jadi dia gak bakalan lepas muter-muter juga gak bakalan lepas teman-teman teman-teman terus ini kan ini kan udah pas jadi ini akan langsung paten ini bearing depannya ini kan bearing depannya belum langsung segret ini untuk pakai carter bisa ya dia lebih cepet gak pakai gergaji besi ini saya pakai carter buat apa biar dia luka ininya asnya wah tuh punceng banget tinggal langsung saya bawa selamat menikmati halus banget ya teman-teman mantap juga kayak pabrikan jadi untuk dinamo aluminium itu wajib anti seret ya karena ada guduannya sendiri kan kita tahu aluminium aluminium itu ibaratnya cengeng banget jadi dia gak kuat panas makanya untuk teman-teman kalau mau upgrade bearing bisa banget abang beli kipas angin yang biasa-biasa aja merek biasa yang murah langsung ganti bearing kalau untuk pengen yang lebih bagus ya pakai yang merek-merek Miyako biar anginnya tuh lebih mantap gitu teman-teman jadi bakal bagus banget alhamdulillah 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 ini apanya kurang kenceng kurang kenceng kesulanya kalau malah kebanyakan ring ini teman-teman ini kan khas jadi ini saya akan yang di alat dulu ini rada kebanyakan ringnya ini boleh ini harus dilepas dulu selamat menikmati ini memang kaya kebanyakan ring kadang enggak harus benar-benar pas dan untuk bautnya ini juga harus kenceng nah coba saya akan bawa ke pojok dulu dia kalau kekencangan ya berarti dia ngunci lebih kencang ini lebih bagus teman-teman oke mantan ini kadang kalau kayak gini juga belum tentu jadi ya karena belum kita tes langsung pakai listrik jadi ini harus kita kencengin dulu satu per satu langsung kita coba ini speed 1 teman-teman dan ini udah mantap halus ini udah jadi langsung kita pasang gearboxnya kita setel ini udah jadi ya book orangnya untuk akak-akaknya ini udah kelar nanti akan saya kirim langsung jadi untuk kipas-kipas kayak gini ya semuanya kita kerjanya harus rapi harus bagus ini udah pas kemudian baut ini nya kita tes geleng-gelengnya oke ini mantap jadi langsung pasang geleng-gelengnya besinya harus kenceng jadi nanti kakaknya dirumah tinggal ngerakit bodinya aja untuk ini nanti tetep saya akan coba dulu ya pakai baling-balingnya aslinya biar ketahuan oke buat ini udah udah beres sepinnya kita pasang oke sepinnya udah jadi ini ini kemarin ada yang nanya ya ke saya pas kipas ini dateng temen saya itu apaan katanya kalau beli kipas baru enggak itu servisan nah kenapa kipas baru diservis mau di upgrade gitu upgrade apanya dia bingung upgrade bearing bearing apaan yaudah saya diem tapi saya kasih tau pas ini pakai ini bearing oh iya berarti saya bisa beli kipas langsung upgrade upgrade bearing bisa temen-temen semua bisa banget beli kipas angin baru langsung di upgrade bearing ini ini kamera kurang ke atas ini masih baru banget kipas angin oke oke kurangnya kemudian saya akan siapin dulu nih apanya kakinya oke untuk disini saya akan langsung coba ini jadi saya pakai punya kipas punya saya Kak ini saya akan coba saya akan coba oke 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 ini udah saya coba pakai kakinya karena saya mau coba pakai baling-balingnya jadi untuk kakinya ini saya belum saya pasang saya akan ambil baling-balingnya disini nah ini baling-balingnya Kak masih baru terbungkus plastik ini baling-baling tuh bentuk balingnya ini untuk kakaknya nanti baling-baling ini lebih baik ininya di kletek ya jadi biar nggak bunyi plastiknya karena kadang jarang orang ininya di kletek karena biar bagus apa gimana gitu tapi malah nanti jadi bunyi karena ada ini pengaitnya mana ini pengunci depan ini baut bracket mana penguncinya kok nggak ada Oh ini penguncinya saya lupa ini penguncinya temen-temen saya misalkan coba di sini untuk ada serat harus kasih minyak dulu biar nanti kalau nggak pas di ringnya masukinnya masukinnya enak tuh dari sini masih speed nol saya akan colokin dulu semuanya speed 1 nah ini speed 1 temen-temen jadi kayak gini nih kalau plastiknya nggak dibuang kalau di sini rada bunyi buruk gitu baling-balingnya speed 1 speed 2 dh 2 kenceng banget nih temen-temen speed 2 dan speed 3 paling kenceng anginya ini mantep banget jadi kalau anginya ini kalau rada kurang ini kurang apa biru-birunya harus dicopot kakak biar dia lebih bagus kelihatan karena emang wajib dicopot kalau enggak dia bunyi kayak gini bunyi nging 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 dari kayak baling-balingnya jadi kayak helikopter nih bersih banget ini harus dicopot pelapis baling-balingnya yang warna biru mantep banget kalau dari jauh mantap ini kalau dari jagat kalau kedengeran jadi nanti sebelum saya kirim saya akan cek juga apa yang kurang ya oke teman-teman semoga video ini bisa lebih bermanfaat buat kalian untuk teman-teman yang mau upgrade atau beli dinamo mesin yang udah full bearing bisa di whatsapp di nomor saya ada di deskripsi untuk alamat saya di Jalan Ameng Depotin Kota Depok Pancoran Mas ya terima kasih selamat menonton Jalan Ameng Depotin